Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahmoud Sipamuwa Anak, saya merupakan mahasiswa pendidikan geografi kelas 1B Fakultas Pendidikan Ilmu Pengelolaan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai penguapan dan alat ukurnya. Kalian bertanya-tanya gak sih, apa jadinya ya? Kalau kita mengisi gelas dengan air, terus si gelasnya tuh disimpen di luar ruangan, kayak di halaman depan rumah gitu. Terus, si airnya itu dapat berkurang, tetap, atau malahan bertambah ya? Ternyata, lama-kelamaan air tersebut bisa berkurang guys. Ini terjadi karena adanya proses penguapan air. Penguapan merupakan proses berubahnya zat cair menjadi gas atau uap air. Terdapat beberapa jenis penguapan, yaitu yang pertama adalah evaporasi. Merupakan penguapan yang terjadi dari permukaan air seperti laut, danau, sungai, genangan, di permukaan tanah, dan permukaan air tanah. Yang kedua, transpirasi. Merupakan penguapan yang terjadi melalui tanaman, di mana air tanah diserap oleh akar tanaman yang kemudian dialirkan oleh batang sampai ke permukaan daun, lalu menguap ke atmosfer. Yang ketiga ada evapotranspirasi. Yaitu merupakan penguapan yang terjadi di permukaan lahan, seperti permukaan tanah, dan tanaman yang tumbuh di permukaan tersebut. Penguapan ini berbeda dengan mendidih. Perbedaannya ialah penguapan merupakan perubahan dari cair ke gas yang terjadi pada permukaan zat cair. Sedangkan, mendidih merupakan perubahan zat cair menjadi gas yang sangat cepat pada suatu temperatur yang terjadi pada volume zat cair tersebut. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa air dapat menguap setelah air tersebut mendidih. Padahal, air tetap bisa menguap meskipun belum mendidih. Proses penguapan terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama ada temperatur, yang kedua ada kelembaban udara, dan yang ketiga ada radiasi matahari. Air ini terdiri atas molekul-molekul H2O yang sangat kecil. Molekul ini terus-menerus bergerak sehingga terdapat cukup energi untuk molekul tersebut keluar dan menjadi uap air. Temperatur berperan dalam pergerakan molekul ini. Semakin tinggi temperatur, maka gerakan molekul semakin cepat, sehingga semakin cepat pula air untuk menguap. Selain itu, penyiaran matahari juga berperan dalam proses penguapan ini. Semakin lama intensitas matahari yang diterima oleh air, maka semakin banyak pula air yang akan menguap ke udara. Selanjutnya, kelembaban udara merupakan jumlah uap air dalam udara. Semakin besar kelembaban udara, semakin banyak juga uap air yang tergantung dalam udara. Air yang menguap membutuhkan tempat di udara, sehingga jika kelembaban udaranya tinggi, berarti semakin susah air untuk menguap karena tidak memiliki tempat di udara. Proses penguapan ini sangatlah penting, karena berkaitan dengan terjadinya fenomena cuaca. Menguapnya air ke udara akan mempengaruhi kelembaban udara suatu wilayah. Selain itu, uap air ini juga dapat mencapai atmosfer, lalu saling mendekat, berkumpul, dan dapat membentuk kabut, embun, ataupun membentuk awan yang dapat menyebabkan turunnya hujan. Terdapat beberapa alat yang digunakan untuk mengukur suatu penguapan. Alat tersebut yaitu... Yang pertama ada Vice Evaporimeter. Vice Evaporimeter merupakan alat yang digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif. Maksudnya, alat ini tidak dapat mengukur secara langsung evaporasi ataupun evapotranspirasi yang sesungguhnya terjadi. Hasil pembacaannya sangat bergantung terhadap angin, iklim, dan juga debu. Vice Evaporimeter ini berupa pipa gelas berskala yang panjangnya kurang lebih 20 cm, dan garis di tengahnya berukuran kurang lebih 1,5 cm. Berisikan air, volume air di dalamnya cm3 atau persepuluhnya. Ujung bawah pipa gelas terbuka yang ditutup oleh kertas filter berbentuk bulat. Kertas filter ini berpori-pori banyak sehingga mudah menyerap air. Dengan dijepit oleh penjepit logam berbentuk lengkungan seperti lembaran per, per ujung yang melekat di sekeliling pipa, dan ujung lainnya berbentuk sama dengan diameter pipa. Dan ujung atasnya tetap tertutup dan dilekapi dengan tempat menggantungkan alat tersebut. Alat ini bersensor air murni yang berfungsi sebagai pengukur penguapan dari udara pada suatu ruangan. Pembacaan dilakukan 3 kali yaitu pada jam 7.30, 13.30, dan 17.30 waktu setempat. Cara membaca seperti membaca termometer, hanya saja skala yang dibaca adalah skala pada pipa gelas yang bersinggungan dengan tinggi air di dalamnya. Yang kedua ada open pan evaporimeter. Evaporimeter panci terbuka atau open pan evaporimeter digunakan untuk mengukur evaporasi. Makin luas permukaan panci, makin representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya. Terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lainnya. Pengukuran evaporasi dengan menggunakan evaporimeter memerlukan perlengkapan sebagai berikut. Yang pertama ada panci bundar besar. Terbuat dari besi yang dilepisi bahan anti karat. Panci ini mempunyai garis setengah sepanjang 122 cm dan tingginya 25,4 cm. Yang kedua ada hook gouge. Suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Hook gouge ini mempunyai bermacam-macam bentuk, sehingga cara pembacaannya berlainan. Untuk jenis casella, terdiri dari sebuah batang yang berskala dan sebuah skrup yang berada pada batang tersebut. Digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci. Skrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi menjadi 50 bagian. Satu putaran penuh dari mikrometer mencatat perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Hook gouge buatan Perancis mempunyai mikrometer yang dibagi menjadi 20 bagian. Dalam satu bagian, menyatakan perubahan tinggi jarum 0,1 mm. Berarti, untuk satu putaran penuh, perubahan tinggi jarum sebanyak 2 mm. Yang ketiga ada steel well. Steel well ini merupakan bejana yang terbuat dari logam atau kuningan yang berbentuk silinder dan mempunyai 3 buah kaki. Pada tiap kaki, terdapat skrup untuk menyetel atau mengatur kedudukan bejana agar letaknya horizontal. Pada dasar bejana, terdapat sebuah lubang, sehingga permukaan air dalam bejana sama tinggi dengan permukaan air dalam panci. Bejana digunakan selain untuk tempat meletakkan hook gouge, juga membuat permukaan air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan pada panci. Sehingga penyetelan ujung jarum dapat lebih mudah dilakukan. Yang keempat, ada thermometer air dan thermometer maksimum atau minimum. Thermometer air merupakan jenis thermometer biasa yang dipasang tegak dengan menggunakan klem. Letak bola thermometer di bawah permukaan air. Dengan demikian, suhu air dapat diketahui hanya pada waktu dilakukan pembacaan. Floating maksimum dan minimum thermometer digunakan untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi dalam 24 jam. Pada umumnya, alat ini terdiri dari sebuah pipa gelas yang berbentuk huruf U dengan dua buah bola pada kedua ujungnya. Thermometer dipasang pada rangka bajanan magnetis yang terapung sedikit di bawah permukaan air oleh pelampung aluminium. Kedua bola thermometer ditindungi terhadap radiasi. Indeks dibuat dari gelas dengan sumbu besi dan mempunyai pegas sehingga dapat dipengaruhi gaya magnet. Suhu maksimum ditunjukkan oleh kanan indeks dalam tebung atas. Suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tebung bawah. Magnet batang digunakan untuk menyetel kedudukan indeks setelah suhu dibaca. Yang kelima ada cup counter anemometer. Alat ini dipasang sebelah selatan dekat pusat panci dengan mangkok-mangkoknya sedikit lebih tinggi. Terutama sekali digunakan untuk mengukur banyaknya angin selama 24 jam. Lalu yang keenam ada pondasi atau alas. Dibuat dari kayu dicat sehingga tahan terhadap cacat dan rayap. Bagian atas kayu dicat putih untuk mengurangi penyerapan radiasi sinar matahari. Yang ketujuh ada penakar hujan biasa. Hal ini untuk memperoleh data curah hujan yang digunakan dalam menentukan penguapan pada hari-hari hujan. Penakar hujan dipasang kurang lebih 2 meter dari evaporimeter. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.